Intro Dua kader PDI Perjuangan bertemu dalam suasana yang mengharukan Dia adalah Merhin Jumadi, Bupati Definitif yang baru beberapa jam dilantik Gubernur Hovifa Indar Parwansa Dan Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk Mereka berdua ketemu dalam sidang paripurna istimewa Memperingati hari jadi kabupaten yang ke-1086 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk Senin siang Tatit Heru Cahyono dalam sambutannya mengatakan Peringatan hari jadi merupakan momentum untuk melakukan intropeksi Dan perenungan atas perjalanan roda pemerintahan di Kabupaten Nganjuk Menuju perubahan yang signifikan Selebihnya Dirinya berharap Dengan semangat hari jadi kabupaten Nganjuk ke-1086 tahun ini Dapat menjadikan kabupaten Nganjuk bangkit melesat untuk maju Bermatabat dan sejahtera Hari ini ada dua momentum yang sangat istimewa Yang pertama adalah hari jadi kabupaten Nganjuk Dan yang kedua adalah kado istimewa untuk masyarakat Nganjuk Yakni pelantikan Marhen Jumadi sebagai Bupati Nganjuk Definitif Sisa masa jabatan 2019-2023 Yang berlangsung Senin pagi pukul 9 di Gedung Rahadi, Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur Sementara itu Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang ditemui usai sidang paripurna mengatakan Peringatan hari jadi kabupaten Nganjuk ke-1086 tahun ini Adalah momentum kita bersama untuk maju dalam satu tekad Demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Untuk kabupaten Nganjuk yang bermertabat Ini adalah ulang tak hari jadinya Nganjuk Nganjuk milik kita bersama Ayo kita bangun bersama-sama Kita bikin acara bersama-sama monggo Justru itu yang kita harapkan Masyarakat tumbuh kesadarannya Masyarakat juga berdaya Kemudian yang ketiga Yaitu masyarakat punya kesadaran bersama Tentang apa? Cinta pada Nganjuk Masih ada kurang Ada yang masih kurang pas ya Mohon dikritik Kemudian kami dikirim masukkan Syukur-syukur ada solusi-solusi dari masyarakat atau dari media Saya orangnya sangat terbuka sekali Ide-ide apa saja untuk membangun Nganjuk Lebih baik itu Dari Nganjuk Siti Nur Khalifah melaporkan Terima kasih telah menonton!